Presiden dan wakil sindurah singgul negara yang harus kita kemati, yang itu gak juga harus kita langsung. Ya pemirsa, walaupun malam hari ini kami di studio Berita 1 News Channel sedang hangat-hangatnya membicarakan kasus terkait ketua DPR RI Setia Novanto. Tapi malam ini yang bersangkutan yang sedang kita ributkan malam ini juga sedang melakukan acara resepsi pernikahan putrinya yang berlangsung di sebuah hotel berbintang tidak jauh dari lokasi studio kami berada. Ya selamat mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar dan saya tahu Mas Econ Romo dalam undangan itu dituliskan tidak boleh membawa apa-apa. Mau hadiah, kado, uang, apa saja tidak boleh. Itu bagus kan? Bagus. Tidak usah dikomentari. Oke, saya akan minta masukan dari pemirsa sudah bersambung bersama kita, yaitu Pak Mul dari Makassar lewat sambungan telepon. Pak Mul selamat malam. Malam Mas Daun. Agak-agaknya Pak Mul. Ya, silakan, silakan. Komentar ke pertanyaan. Ya, pertanyaan. Pertama ke Romo Beni. Silakan. Romo Beni tadi ngomong soal pengusaha. Pengusaha. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Romo. Semua di kabinet itu pengusaha. Semua, hampir 80% di DPR itu pengusaha. Ya. Nah, sementara kalau kita kutip pendapat pemenan Nobel 2015, Agus Deppon, bahwa pengusaha, pemilik modal jangan sekali-sekali dikasih kekuasaan. Karena kalau dikasih kekuasaan, maka kemiskinan makin bertambah. Saya nggak tahu menerjemahkan, kemiskinan akan bertambah. Nah, karena itu, Pak Agus, kasus ini harus selesai dengan harus ada yang dihukum. Karena kalau tidak akan menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha yang menjadi menteri, menjadi pejabat, menjadi anggota DPR. Karena kalau tidak, Pak Emerson, mereka pengusaha-pengusaha itu, kita tidak tahu bagaimana caranya. Pasti sangat licin, pasti untuk susah untuk mengetahui apakah mereka memanfaatkan jabatannya untuk bisnisnya atau tidak. Ya, di KPK tanpa harus diminta turun, harus turun. Jadi, persoalan besar ini, Pak Romo Beni. Nah, kemudian ada satu kasus lagi. Ya, singkat, Pak. Ini soal, ya, satu pertanyaan lagi, untuk Mas Don juga ini. Ini berbahaya, karena di dalam rekaman itu, Setia Nopanto dan Risa Halik mengaku bahwa waktu kampanye PIPRES memberikan dana 250 miliar ke pasangan Jokowi-JK dan 250 miliar ke pasangan Prabowo-Hatta. Ini tidak terlaporkan di KPU. Ini sangat berbahaya. Ini sangat-sangat menghancurkan negara ini. Tidak membodohi rakyat semuanya. Demokrasi, tapi uang semua. Nah, ini tidak diperhatikan. Terakhir, Golkar, Golkar, kalau kita baca naga-naganya, dia tidak mau cuma Setia Nopanto yang jadi korban. Tapi Luhut yang menginisiasi, yang kita lihat di rekaman itu, harus juga di... Dan dia pengusaha, Pak Romo Beni. Romo Beni, Pak Luhut, itu pengusaha. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menghabisi orang-orang yang ada di rekaman itu. Baik. Luhut, Risa, dan Setia Nopanto. Selamat malam, Pak Mul. Langsung jauh-jauh dari Makassar. Baik, silakan, Romo. Sebenarnya, di negara-negara maju, itu diatur. Jadi, ketika pengusaha itu masuk ke ruang politik, semua usahanya itu tidak boleh dikelola oleh mereka, tapi dikelola oleh orang luar yang diawasi secara ketat. Ada pengawasan. Pengawasan. Dan di sini tidak diatur. Itu loh. Maka, ketika dia menjadi pejabat publik, semua hak istimewa dia sebagai pengusaha itu hilang. Karena di situ diatur dengan mereka dikelola. Kalau di sini tidak diatur. Jadi, salah siapa? Bukan salah mereka, dong. Makanya, dengan kasus ini, perlu aturan yang ketat persoalan itu. Nah, karena apa? Di situ kesadaran etikanya tinggi. Ada aturan yang tidak dilanggar, Romo. Aturan yang tidak dilanggar. Karena persoalan itu kan orang punya kemauan etis atau tidak, dimensi etis atau tidak. Kalau tidak ada dimensi etis, repot. Karena itu kesadaran, menyakut kesadaran seseorang, karena memiliki kehormatan itu. Maka, mereka dengan sadar, ketika mereka menjadi pejabat publik, dia sampaikan kepada publik bahwa usahanya ini bukan lagi dikelola oleh keluarganya, bukan lagi dikelola oleh dia, tapi dikelola oleh badan yang khusus ditunjuk dan diawasi oleh publik. Sehingga tidak ada konflik interest ini. Nah, di sini, konflik interest, karena di sini, kalau menurut penelitiannya seorang Jepang yang namanya Siokumuno, tentang kompronasi urdu baru, di sini itu perselingkuhan antara pengusaha itu merangkak partai politik untuk apa? Untuk mempercepat usahanya itu. Sehingga memperkaya dirinya. Nah, ini berbahaya. Tapi kalau pengusaha ada akses ke politisi, kan wajar, Robo. Iya, tetapi di negara-negara yang etiknya tinggi, itu diawasi. Ya, diatur dan diawasi. Diawasi. Nah, ini problemnya di sini, harusnya ada mekanismenya dalam undang-undang politik, harusnya lebih rinci mengaturan itu. Dari kacamata hukum, sebelum kemas action, saya ke Pak Hinul Huda dulu. Komentar ada, Pak Hinul Huda? Silahkan. Iya, kalau saya mungkin... Nggak, sedikit berbeda gitu ya. Iya, silahkan. Kalau sesuatu sudah diatur, itu ya bukan melanggar etik lagi, tapi melanggar peraturan. Kita ini yang kadang-kadang suka keliru gitu. Kalau menurut saya, ya soal etika itu adalah bukan soal pelanggaran peraturan. Nah, ini juga yang kadang-kadang dipermainkan oleh MKD, katakanlah seperti itu. Dia akan merujuk kepada peraturan-peraturan. Padahal ini persoalan etik. Terlepas daripada isi pembicaraannya, bertemu aja mungkin sudah tidak etis. Kan begitu? Karena ini ada pihak yang berkepentingan dengan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini privat, dengan misalnya salah satu pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Jadi terlepas dari konten pembicaraannya, bertemunya saja sudah tidak etis. Jadi kita juga usah pakai ukuran-ukuran peraturan kalau menurut saya, kalau bicara soal etis. Nah, Pak Hayri Huda, kalau kita bicara peraturan, tadi Mas Econ kan mengatakan ada tulisan di running text berita 1 bahwa Polri menunggu dulu hasil MKD untuk lanjut atau tidak. Tapi kalau bicara soal permufakatan jahat, ini kan sudah bisa di-follow up oleh Polri, begitu kan? Permufakatan jahat itu menjadi kriminal hanya untuk terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Tidak semua tindak pidana. Dalam hal ini bisa enggak? Kalau domennya Polri misalnya tindak pidana umum, itu tidak. Misalnya penipuan atau apa gitu ya, menurut saya tidak. Tapi kalau korupsi yang sekarang sedang disidik oleh, atau sulidiki oleh Kejaksanaan Agung, itu bisa. Permufakatan jahat di situ juga sudah merupakan sebuah domen hukum. Jadi harus ada pelaporan dulu, begitu? Saya pikir bukan harus ada pelaporan atau tidak. Karena ini bukan delik aduan. Bukan delik aduan, ya? Bukan delik aduan. Jadi dipandang kalau memang sudah ada peristiwa yang cukup dasar untuk melakukan penyelidikan, ya silakan polisi melakukan penyelidikan tanpa harus kemudian menunggu laporan. Nah, itu oke. Tapi yang menurut saya apa yang dimaksud oleh Kepori adalah bahwa bukan berarti Poli sedang tidak melakukan penyelidikan. Kan begitu? Bisa saja. Walaupun secara eksplisi, Kapolri mengatakan bahwa akan menunggu hasil NKD, menunggu hasil NKD itu adalah suatu bentuk penyelidikan Poli, kan? Bisa saja. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Baik. Baik, Pak Haylul Huda, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk malam ini. Selamat malam, Pak. Oke. Baik. Dan Mas Ayco, keputar Anda, tahan di segmen berikutnya, ya? Kita berikut dulu. Pemisah kami segera kembali sesaat lagi.